dia lepas dan sekarang yang bawah ini aku masukin 3 kita tiup ya oke 1 udah 3 tiup kalau berhasil aja pasti diantara kalian pernah ada yang lihat pesulap bahwa ring besar-besar entah di acara TV atau di sekolah terus ring itu bisa nembus nah hal itu juga bisa terjadi dengan ring kecil ini ya ini adalah ninja ring halo balik lagi sama gue Saka jadi kali ini gue bakal nge-review tentang ninja ring nah ninja ring terdiri dari 4 buah bisa kita hitung 1, 2, 3, 4 4 ring ini bisa kita tembusin kayak gini nih 1, 2, wow ya kita coba lagi seperti itu lalu kita coba lagi 1, 2 oke sekarang sekarang kita akan membahas tentang bahan dari ninja ring ini terbuat dari bahan besi yang solid jadi build quality nya mantep banget kokoh jarang sekali rusak bahkan gue punya sampai bertahun-tahun selama kalian simpennya aman itu gak akan rusak dan jangan sampai kena air ya karena bisa karatan bermain ninja ring itu gak instan ya meskipun kalian udah beli alatnya belum tentu langsung bisa karena memang murni perlu latihan gue aja mau ngasain ninja ring mungkin sekitar sebulan gue latihan tiap hari gue buah ring cetrek 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 gitu gimana caranya biar ringnya itu kalau masuk kelihatannya natural gitu biar gak kelihatan kaku dan enak dilihat sama penonton kali ini gue mungkin gak bakal ngajarin gimana cara main ninja ring karena kalau kalian beli ninja ring di shop magic itu udah pasti dapet video lecture nah video lecture itu kalian bisa tonton videonya dan pelajari dengan baik mungkin kalian juga bakal ngalamin bakal luka disini ya karena kan pertemuan besinya tuh disitu tuh pasti kalian kepentok disini jadi gak usah ngerasa kayak kenapa ya gue kok sakit banget main ninja ring ya gue juga dulu gitu jadi kalau kalian ngalamin seperti itu gak usah khawatir semua pemula yang bermain ninja ring pasti mengalami hal tersebut bentuknya yang kecil itu membuat ninja ring mudah dibawa kemana-mana biasanya gue bawa ke card free day buat mainin ninja ring di tengah-tengah lapangan setreng, setreng, setreng gitu cara gak sadar ternyata bocil-bocil udah ngumpulin gue karena permainan ini sangat visual sehingga mengundang banyak orang untuk berkumpul dan melihat lebih dekat tentang apa sih yang gue mainin gitu jadi mereka itu kepo dan akhirnya mereka berkumpul dan disitulah gue baru main street magic kalau kalian bermain ninja ring itu pastinya bisa dimainin secara interaktif maksudnya interaktif tuh gimana kalau gue biasanya jadi ringnya itu gue kasih ke penonton kayak lu pegang satu, gue pegang satu gitu cek ya ringnya jadi kita saling cek ringnya terus gue masukin di tangan penonton jadi ini dipegang sama penonton terus gue bisa masukin di tangan penonton langsung penonton bisa ikut serta dengan apa yang gue mainkan yang paling sering gue mainin yaitu kalau misalnya dua ring ini udah masuk gitu nah seperti ini terus gue kasih penonton gue bakal bilang mau diajarin gak gitu terus penontonnya bilang mau gitu mereka kan megang ring ini lalu gue juga megang ring lagi disini oke ikutin ya satu, dua, tiga, tiup nah ketika gue gini udah pasti pesulah pasti bisa melepasin ya tapi penonton dia malah susah buat melepasin ring ini sehingga itu ada unsur komedinya dan sangat interaktif buat dimainkan oke ini ada empat ring ada satu, dua, tiga, empat oke kayak bisa kamu cek dulu kira-kira ada lubangnya gak? lubangnya ini ada ya tapi bisa dibuka gak? kita buka ini udah gak bisa ya? oke gini sekarang kamu tiup satu, dua, tiga, tiup dia nyambung oke kamu tiup oke coba oke masih satu, dua, tiga oke lihat satu, dua, tiga oke oke ada empat sekarang kamu tiup dia lepas dan sekarang yang bawah ini aku masukin bam oke oke what's this di atas meja kayak gini sup oke 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 what's this aku tipi ting ajarin ajarin ya oke sekarang kamu denger ini sup gak ada suaranya oke terus sekarang kamu pegang kayak gini deh hmm kamu pegang kayak gini nah kita sambil duduk deh ya gini ya right sekarang dipegang kayak gini ya hmm sekarang kamu goyang-goyangin kayak gini pada hitungan tiga kita tiup ya oke satu, dua, tiga, tiup kalau berhasil aja aku gak oh iya aku gak tapi kalau bisa aku goyang-goyanginnya coba kasih ke dia kasih ke dia buka yang goyang-goyangin siup oke siup siup oke coba ya pada hitungan tiga satu dua tiga siup siup coba coba apa penasaran dia gak tau lah gak tau berusaha berusaha oh iya siap-siap nasaran dia kalau bisa ngeluarin aku kasih coklat enggak sih enggak sih di pegang kayak gini di pegang gini di pegang oke siap kayak gini alright oke watch this one two hop oke dilepas bam kayak gini terus aku masukin lagi satu, dua, tiga, hop satu, dua, tiga, hop satu, dua, tiga, hop bisa dicek ya watch this satu, dua, tiga boom dia penasaran oke mungkin segitu dulu aja review gue tentang ninjaring ini kalau kalian mau ninjaring yang sama kayak gue silahkan cek link di deskripsi di bawah harganya itu udah sangat terjangkau dan kualitasnya udah pasti yang terbaik oke sekian aja dari gue and always magic comes through one hmm hmm Terima kasih.